oke welcome back to my channel salam sejahtera untuk kita semua semoga selalu dalam melindungan Allah SWT di video kali ini saya akan membahas tentang kartu KIS ya kartu Indonesia Sehat kartu Indonesia Sehat ya yang mana disini semua orang yang sudah memiliki BPJS tentunya memiliki berbeda-beda kebijakan ya dari pemerintah ada yang dapat bantuan ada yang tidak ya disini akan saya bahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa tahu apakah kartu KIS kita itu menerima bantuan atau tidak ya bagaimana caranya langsung saja ke TKP Oke baik teman-teman kali ini saya akan langsung membahas bagaimana cara supaya kita tahu lah apakah kartu KIS kita itu mendapatkan bantuan dari pemerintah atau menerima asas manfaat daripada bantuan-bantuan seperti dari PKH kemudian BLT dan lainnya Oke langkah selanjutnya langsung saja ke TKP kita masuk langsung ke Google Chrome ya mana Google Chrome ya langsung masuk ke Google Chrome langsung kita tuliskan disini ya sekali lagi ini cara untuk mengecek apakah atas nama kita dengan alamat kita apakah mendapat bantuan atau bansos dari pemerintah ya kita ketikan langsung cek bansos ya cekbansos.kemensos.go.id oke kemudian langkah selanjutnya disini ada pilihan ya ada pilihan disini ya kita pilih provinsi provinsi jawa barat ya jawa barat kemudian pilih disini kota pangandaran ya kemudian disini pilih kecamatan langkah pelancar ya tergantung daerah kalian tulis saja daerah kalian ya jangan sama dengan ini desa desa apa pangkalan atas nama siapa saya akan contohkan atas nama guna langsung saja disini capcahnya supaya tidak terdeteksi robot ya bahwa kita itu benar-benar manusia ya langsung saja kita tekan cari data oke baik teman-teman disini ada penerima ajas manfaat ya daripada bansos itu sendiri untuk alamat ini kelurahan pangkalan atau desa pangkalan kecamatan langkah pelancar pangandaran jawa barat nama hunah cuma ada satu beliau BPNT statusnya bantuan ya bantuan pemerintah non-tunai statusnya iya proses bank status BST kemudian PKH PKH beliau mendapatkan iya betul menerima bantuan PKH statusnya iya berarti status iya disini beliau sampai 2022 itu masih menerima bantuan jadi bantuannya diambil BLT juga ada diambil bantuan yatim piatu tidak karena beliau sudah sudah umur 70 tahun kalau yatim piatu itu masih anak kecil rumah sakit sejahtera terpadu rumah sejahtera terpadu tidak mendapat bantuan statusnya pantasan saja beliau belum mendapatkan rumah sembako adaptif belum berarti beliau hanya mendapatkan dari PKH kemudian BPNT oke langkah selanjutnya saya akan mencoba cek yang lainnya Jawa Timur Jawa Timur umpam mana aduh sekali lagi saya akan cek lagi berangkai ada yang perlu lagi lebih lanjut dijelaskan umpamannya Jawa Timur kemudian saya akan coba saja ya kemudian atas nama atas nama SIP oke 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 nah disini di kelurahan Talun kecamatan Ngebel Ponorogo Jawa Timur atas nama Warten itu ada dua orang yang mana yang akan saya bahas yang paling atas yaitu Warten umur 39 tahun sementara yang bawah 29 tahun tidak akan kami jelaskan karena sudah jelas yang paling bawah belum mendapatkan bantuan apapun ya tidak mendapat bantuan apa-apa baik sembako PK yang paling atas ya ini yang nama Warten mendapatkan bantuan dari BPNT iya BST iya sampai periode 2021 ya Oktober kemudian PKH juga ternyata beliau mendapatkan bantuan sampai Maret 2022 BLT tidak mendapat bantuan kemudian yatim piatu tidak rumah sejahtera terpadu tidak pemakaman tidak sembako tidak yang mana disini untuk PKH beliau sebetulnya mendapat bantuan sampai Januari Januari sampai Maret 2022 disini tidak ada kelanjutannya sampai tahun ini Maret 2023 belum ada Ok itulah cara untuk mengecek kartukis ya apakah kita mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak ok itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya ya salam sejahtera untuk kita semua semoga selalu dalam lindungan terima kasih terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan tekan dan lonceng terima kasih